Presiden Jokowi Dodo pun menyampaikan duka cita atas berpulangnya Ratu Elizabeth II. Di akun Instagramnya, at Jokowi, ia menulis, Saya sangat berduka atas berpulangnya Ratu Elizabeth II, sosok yang sangat dikagumi dan dicintai. Simpati dan bela sungkawa terdalam saya untuk keluarga kerajaan Inggris, pemerintah, dan masyarakat Inggris. Inggris memperingati 10 hari berkabung atas wafatnya Ratu Elizabeth II. Suasana terkini, kita tanyakan langsung kepada jurnalis harian Kompas, Denty Piawai Nastidi. Selamat siang waktu Inggris, Denty. Anda saat ini berada di St. James Park, London, Inggris, Taman Kerajaan di London, Inggris tepatnya. Tolong gambarkan situasi terkini di sana dan ramainya warga memberikan penghormatan bagi mendiang Ratu Elizabeth II. Selamat siang dari London dan selamat petang di Indonesia. Saat ini saya memang berada di St. James Park untuk menyaksikan suasana terkini yang ada di St. James Park. Dan hari ini masyarakat berkumpul tidak hanya di Buckingham Palace tetapi juga di St. James Park. Kedua tempat ini memang berdekatan. Jadi masyarakat berkumpul, mereka ingin memberikan penghormatan terakhir terhadap Ratu Elizabeth II. Juga ingin merayakan Raja Charles yang hari ini dideklarasikan menjadi raja atau penerus tahta dari Ratu Elizabeth II. Begitu, Friska. 10 hari kedukaan atas berpulangnya Ratu Elizabeth II. Seperti apa rangkaiannya hari ini dan besok yang terdekat misalnya, Denty? Memang hari ini acara difokuskan adalah untuk penobatan atau pendeklarasian Raja Charles menjadi raja di Kerajaan Inggris. Dan hari ini memang ada badan upacara yang dikena pertemuan antara Raja Charles dengan Dewan Aksesi. Terdiri dari anggota parlemen senior dan juga anggota junior. Kemudian hari ini lebih banyak terhadap pertemuan-pertemuan internal gitu. Sementara besok Raja Charles kemungkinan berdasarkan informasi yang saya dapat akan mengunjungi negara-negara bagian yang ada di Inggris. Sementara jenazah dari Ratu Elizabeth II saat ini masih berada di Skotland. Jenazah Ratu Elizabeth masih di Balmoral di Skotlandia, betul ya? Denty, rencananya kapan akan dibawa dan bagaimana pula nanti Raja Charles ketiga ini dinobatkan? Setelah dinobatkan langsung berkunjung apa saja agendanya? Ya tentu saja saat ini agendanya adalah Raja Charles akan berkeliling gitu kepada negara-negara bagian di Inggris. Yaitu antara lain ke England yang saat ini ada di London ya. Kemudian akan pergi juga ke Wales, ke Northern Ireland dan juga akan ke Skotland. Rencananya pada hari keempat Ratu Elizabeth akan jenazahnya akan dibawa ke London. Kemudian akan dibawa ke Istana Buckingham dan selama beberapa hari masyarakat diperkenankan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth sebelum nanti pada puncak acaranya, pada puncak duka pada hari ke-10 atau ke-11 nantinya akan disemayamkan. Warga diberikan kesempatan memberikan penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II yang memimpin Inggris selama 70 tahun terakhir. Terima kasih Denti atas laporan Anda, Jurnalis Harian Kompas, Denti Piawai Nasti, langsung dari London, Inggris.